yang tidak memberikan jawaban setuju gitu ya Nah itulah yang nanti harus mekanismenya dirubah tapi juga gini bro kita jujur saja mungkin mereka itu membuat suatu aturan seperti itu karena kesadaran anggota kurang mungkin karena kesadaran yang kurang dan loyalitas dari apa namanya kepengurusan juga terhadap anggota terhadap kepengurusan juga kurang sehingga Hai mekanisme itu susah ditempuh gitu makanya saya bilang sepanjang masih model kepemimpinan tunggal itu susah ya mengharusnya kolektif kologi ya pernah Bang guru sampai sepanjang masih kepemimpinan tunggal itu susah kalau kolektif kologi lebih mudah ininya pengaturannya nah itu bro kalau memang kalau udah atas dasar KDK tanggal KDK itu harus minimal dua bulan satu bulan untuk anggota memberikan jawaban satu bulan lagi PP menge-me-me-me-apa merekapitulasi dan menyampaikan nah tapi kan tanggal 24 Maret kurang lagi KDK Bang dan ini yang kita pernah diskusikan ke Abang nih 24 itu memundurkan Kongres lambat-lambatnya bulan Desember kalau nggak salah itu gimana Bang ya kan seharusnya kan tadi KDK pertama itu kan waktu itu kan mengundurkan atau mundurkan dari April menjadi akhir Mei awal Juni tapi tapi pelaksananya kan dipertengahan juga ya kayak akhir Mei atau awal Juni kan itu loh waktu itu yang saya kritisikan lho yang kemudian saya menolak Oh iya betul ya Uken kemudian dipecat ya ya bener-bener dicabut ya kan karena saya waktu itu sudah memberikan suatu warning lho kok tahu-tahu diundur April kemudian tahu-tahu diundur lagi di akhir Mei atau awal Juni Iya eh apa ini kok main-main gini cara mengelola tata kelola organisasi Oh iya bener Nah mungkin yang lain tidak tidak peduli tapi saya Oh saya sesuai pendapatnya Jenderal Sudirman kalau kejahatan itu dibiarkan ya akan menang kecuali orang-orang yang baik yang bener itu bersuara jadi kejahatan akan menang kecuali orang-orang yang baik itu melakukan suatu perbuatan artinya saya jadi apa namanya walaupun perang sendiri pada saat itu ya saya protes sendiri ya betul nggak bisa seperti itu saya bilang itu kan makanya wawancara kan bisa bisa seperti itu harusnya ditetapkan dulu baru diundur atau diundur belum pernah ditetapkan tangga waktunya atau diundur-undur lagi dua kali waktu itu tapi inilah yang menurut saya kalau dalam hukum itu menster ya dan aku seriusnya terpenuhi niat jahatnya sudah ada Oke nah nah kemudian ketika saya melakukan penolakan menguji ugen karena benturan sih sebenarnya aslinya benturan bukan karena kalau saya sebenarnya apa hal-hal yang yang seperti itu sih bisa-bisanya okelah bisa memalumi tapi sepanjang sepanjang itu nanti ada mekanisme lagi untuk me apa namanya melegalkan melegalisasikan artinya mengesahkan melalui lewat anggota tapi bukan dengan cara model KDK yang diperalat seperti itu kita KDK tapi itu untuk alat untuk politisasi sehingga KDK itu tidak dilakukan politisasi oleh elit-elit pengurus Nah sehingga menurut saya memang kedepan ini memang harus kalau mau dikenai harus total itu harus dikenai betul Nah kalau nggak salah pelaksanaan KLB juga kan itu di tanggal 14 15 16 Juni tidak sesuai juga dengan KDK makanya akan mundur sampai tiga kali tahu dua kali yang yang awalnya kan kalau nggak salah tadi Februari ya Maret 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 Muntah Februari yang Februari KDK pertama pertama satu bulan di KDK terlaksana 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 belum pernah ditetapkan mundur April ya April April mundur lagi April belum pernah ditetapkan Mei dan akhir Jun eh awal akhir Mei dan awal Juni yang saya protes waktu itu betul terus nggak taunya kan tanggal 23 awalnya dari situ nah terus ya tanggal 24 muncul lagi KDK kedua Hai yaitu yang ngundurkan kongres sampai akhirnya kemudian mundur ya itu kan terus itu kan sudah mulai saya protes terus itu ya ya melakukan tulisan-tulisan protes yang kontroksi kontroktif lah protes yang wajar sebenarnya tapi kan kemudian terus yang dimusuhi di guli di ini saya nggak peduli nah kalau nggak salah kan kalau yang itu tambah ngawur ya kalau nggak salah kalau tidak salah waktu itu kita pernah bahas dengan pasal 10a kalau nggak salah abang ya sampaikannya ya tiga tahun ya tiga tahun waktu itu ya karena kan setelah keluar ke KDK kedua jadi 10 10a 11 itu di tentang kongres di yang B itu dianggara dasar kemudian yang diterjemahkan di pasal 12 ART dan pasal 16 dimisioner itu sub judulnya dimisioner jadi beda judulnya kata pengurusan tentang pemilihan juga kemudian di pasal 19 dimisioner lah pasal 21 nya makanya ada yang yang B itu ada siapa yang nanti yang mempertanggungjawabkan kan ada pilihan iya 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 PP atau PP dimisioner iya betul nah dia juga belum pernah andaikan dia melegalkan dimisioner kapan dia dimisioner itu diangkat kan tidak otomatis nggak ada aturannya iya betul-betul kalau otomatis kan nggak perlu pasal 16 itu ada iya karena sudah diatur sebelumnya iya nggak perlu nggak ada pasal 16 atau kalau perlu pasal 19 nggak ada dimisioner langsung aja di pasal 16 kongres-kongres masa jabatan itu iya bener-bener makanya kan gini orang itu kajian-kajian yang mereka saya tuh nggak paham ya susah sih kalau ngomong sama orang bodoh itu kan susah banget saya tuh sampai kadang-kadang gemes juga kan sempat saya tanya juga waktu nggak salah dulu ya Kang masuk logika tidak dalam waktu satu kurun satu bulan muncul satu bulan itu muncul kemudian KDK sedangkan 23 Februari ke 24 Februari kan eh 24 ya itu sebulan nggak masuk akar makanya kan itu kan masalah utamanya kalau kamu tanya sebenarnya awal dari awal masalahnya ya seharusnya awalnya dari rp3 di Yedi di Malang karena harusnya mereka sudah prakongres melaksanakan prakongres itu di bulan Februari atau Maret itu enggak harusnya kan tiga bulan atau berapa itu waktu kan rp3 di Yedi November kan itu kan jalan November Desember Januari Februari kan Maret April May Hai nah kalau saya penyidik ke polisian ini sudah niatnya mens terea maksudnya udah terpenuhi Maret kan May nya itu harusnya Kongres kan karek kayak sanya sudah iya rekayasanya udah kelihatan dia sudah paham sudah ngerti kalau main itu harus Kongres makanya dikeluarkan KDK untuk memundurkan itu ya karena waktu itu kan pertempatan dengan bulan Ramadan itu kan yang bulan April ya Ramadhan itu enggak Mei Mei April 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 kan diundur kata tadi kan Kang Bro sendiri yang sampaikan ya April diundur akhir Mei awal Juni ya kan maksimal 6 bulan jadi sebelum 6 bulan kan harusnya November ya kalau dilaksanakan April bener karena tanggal 2 Mei kan udah habis artinya apa artinya mereka sadar kalau mereka itu tahu kalau akan habis di tanggal 2 Mei tapi karena bertebel berbenturan dengan puasa diundur Hai jadi gini menurut aku prediksi ku ya ada orang-orang yang yang pembisik-pembisik di sana yang menyesatkan oke ya yang kaku sebut dengan pokrol-pokrol pembisik-pembisik yang menyesatkan yang dia itu ya penjilat-penjilat pembisik itu kan biasa kan gitu di dalam pemerintahan di dalam manapun kan dalam insur politik kan ada model orang-orang kayak gitu ya ingin berkuasa terus ya takut kehilangan bahasanya karena dia udah salah mendukung itu loh oke yang didukung ternyata tidak digendaki oleh anggota kita artinya di prediksi dia kalau lembaga survei itu ini yang didukung nggak laku lah gitu gitu nah kemudian dilaksanakan di pertengahan Juni KLB nah kalau nggak salah sebelum KLB kita wancara harapannya kan dapat menyelesaikan tapi kan tadi lho sebelum sampai ke KLB gara-gara abang protes bukan protes mengkritisi tiga tahun tiga tahun SK abang akan dicabut